It's not love, because let me tell you love doesn't hurt Orang yang bener-bener mencintai kalian gak akan menyakiti kalian secara intensional Gue kalo nalori muda gue keluar loh, atau wanita kayak gini Tapi, just to let you know kenapa aku mau langsung mulai Karena aku orangnya, I like to time everything in my life Maybe it's my OCD, gak tau gimana Tapi aku udah nyampe daerah sini tadi jam 10.56 At 10.56 I was in this area Tapi karena GPSnya ngacur dan banyak jalan tutup Tiba-tiba kita muter-muter terus dan biarpun dikirim alamatnya tetep Lewatnya, suruh lewat jalan yang ditutup Jadi kamu very insecure ketika bicara tentang waktu I'm not insecure I have a high sense of responsibility Oke, itu datangnya dari mana? Dari kebiasaan dari kecil? Oke, aku kan belasaran Jerman Indonesia ya Dan orang Jerman kayaknya emang dikenal bahwa prinsip kita adalah kita sangat disiplin Sangat teratur hidupnya Dan sangat reliable Jadi kalo kita bilang, Hey, I'm gonna be here at 11 Itu artinya kita akan nyampe jam 11 sharp Atau kecepetan Tapi gak mungkin dong awalnya kamu langsung kayak follow it? As far as I can remember, aku udah selalu gitu dari dulu Gak ada kayak rejection dulu, kayak why we have to? Gak Kalo bicara tentang Indonesia, it's different story loh I mean, sorry, aku backtrack bentar Coba Aku orang yang sangat kritis dan selalu bertanya Kenapa gini, kenapa gitu Tapi kalo masalah tepat waktu Itu aku gak bertanya, kenapa? Karena aku pun seperti bapak aku percaya bahwa orang-orang yang sukses Orang-orang yang maju Itu adalah biasanya Ini bukan selalu ya Bukan formula sukses yang pasti Tapi biasanya Memang tepat waktu Biasanya tepat waktu ya Dan gak hanya itu Aku sangat respect waktu orang lain Dan aku expect bahwa orang lain juga akan Ngehargain waktu aku Jadi aku gak akan pernah telat kecuali seperti tadi Tadi bener-bener semua jalan Jakarta diblokir Padahal aku udah mengalokasikan 15 menit lebih Dari seharusnya Dan emang According to my GPS Kalo jalan-jalan itu tadi gak ditutup Aman Akan jam 10.59 Udah akan ada di depan Berarti gampang juga kalo bikin dia emosi ya Kalo gue jadi cowok nih mau deketin dia Gue mau bikin dia kesel Gue udah tau nih Tapi aku gak akan memilih kamu, kan? Pernah gak sih ada cowok di dalam hidup kamu Yang ya you akhirnya dating him Tapi dia punya karakter yang Tidak tepat waktu Pernah gak? Yes Jadi Di masa-masa aku masih bodoh Dan belum mengerti Hidup seperti sekarang Bukan berarti aku tau semuanya sekarang Masih jauh Dalam hidup aku masih banyak harus berkembang Masih banyak harus belajar Tapi Dulu waktu lebih bodoh Pernah pacaran sama seseorang yang Gak tepat waktu Dan awalnya kenapa aku masih terima Karena aku pikir You know what? Maybe this is just Coincidental Mungkin hanya sekali-sekali aja Tapi Ternyata emang itu karakter dia Dan Yang pasti aku gak akan mengulangin kesalahan itu Karena untuk apa? Bersama seseorang gak menghargai waktu aku Itu masih pacaran loh Masih pacaran aja udah gitu Can you imagine Kalau udah ngambil tahap yang lebih serius? Wuuuuh Mampus kau By the way you break up dari cowok itu Gara-gara itu? Enggak Ada akumulasi hal lain lah pasti Of course Karena emang orangnya bukan orang yang Karakternya baik Oh Jadi itu Yang mana guys? Harusnya itu udah menjadi red flag Atau precursor Untuk aku sadar bahwa Hey cepet Get out Tapi kan Setiap orang menurut aku Menjadi lebih pandai Dalam sebuah hubungan Setelah mereka Mengalami Rasa sakit Patah hati Disappointment If without going through those things You'll never learn And To be honest I'm so happy That God put that person in my life I feel so blessed Gak pernah Satu hari pun dalam hidup aku Aku mikir Kenapa orang ini Ditaruh dalam hidup aku? Enggak Karena I learned so much From that experience I want to know Kalau dari base Dari obrolan kita ya barusan ya Relationship Kamu Put a lot of depression gak sih Selama historical Back Back on the past You know My love life is very very interesting Karena Kalau dilihat dari Pertama banget pacaran Waktu masa remaja Sampai mungkin Lulus kuliah Itu sangat Aku selalu Main aman Iya Yang dalam arti Aku tahu Yang orang-orang yang aku pacarin Memang Orang-orang solid Dalam arti pinter Keluarganya baik Dan lain-lain Dan gak akan pernah Nyakitin aku But it may also make it boring Hahaha 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 Dia ketawa aja Bikin kita jatuh cinta ya Hahaha Kenapa boring? Selain gak ada tantangan Tapi juga Partner tersebut Gak nge-push aku Untuk menjadi lebih baik lagi Memang dalam suatu hubungan Kita perlu punya partner Yang menerima kita Apa adanya Tapi bukan berarti Menerima keburukan kita juga Yang kita gak mau ubah Aku percaya Aku selalu ingin Mempunyai partner Yang men-challenge aku Misalnya Keburukan aku adalah Temper aku Misalnya Aku mau pacar aku Atau pasangan aku bilang Hey, you've got a temper issue Let's work on it So you have a temper issue? Aku lebih temperamental Daripada Because I have it also I know I can see I know I think I understand You Wuuu Isriku masih lama pulak ya kan? Hahaha Gimana gimana? Tapi maaf Hanya untuk cepat-cepat mengkongklusi pertanyaannya Tuh kan hidup aku penuh struktur Jawaban aja harus utuh Iya Um So I played it safe And then Gak tau kenapa setelah lulus kuliah So when I was 20 Um Mulai Menemukan pasangan yang benar-benar beda dari tipe aku biasanya Bisa dibilang toxic Beberapa kali Toxic relationship ya? Beberapa kali ya What kind of toxic relationship yang akhirnya kamu jalani saat itu? Describe for me You know Aku dari kecil selalu terinspirasi oleh perempuan-perempuan yang di mata aku kuat ya Mau itu figur politik seperti Margaret Thatcher Atau aktris seperti Angelina Jolie Margaret Thatcher Atau 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 public figure seperti Oprah Winfrey Yes, yes, yes They're all very intelligent, powerful women Dengan caranya mereka sendiri ya Tapi aku juga ingat sekali dari kecil Saat aku nonton interview Oprah misalnya Pernah ada episode dengan Reese Witherspoon Kalau nggak salah di mana dia bilang Seorang perempuan Atau manusia full stop Apapun Tata belakang sosial mereka Apapun level pendidikan mereka Bisa menjadi korban Mau itu pelecehan Mau itu toxic relationship Mau itu abuse Jadi sebenarnya Verbal Jadi sebenarnya abuse itu ada berbagai macam Verbal, physical, sosial Banyak Tapi my point is Kita nggak ada yang aman dari yang namanya toxic relationship Atau hubungan yang abusive Betul Gitu ya Ada begitu banyak cara laki-laki Put down a woman mentality Bisa macam-macam kan Tapi ingat memang mayoritas toxic relationship datang dari laki-laki ke perempuan Tapi bisa juga loh perempuan yang toxic terhadap laki-laki Bisa Bisa Jangan salah teman-teman yang mungkin kurang familiar dengan topik ini Menyirah bahwa Selalu perempuan yang jadi korban memang mayoritas Tapi laki-laki juga bisa Laki-laki juga bisa Tapi kita kesampingkan dulu laki-laki Kita bicara tentang perempuan dulu Oke, sorry Jadi Apa yang saya katakan adalah Tapi waktu aku masih kecil dulu Masih kecil artinya mungkin 15 tahun ke bawah Aku mikir, masa sih? Aku pikir Jika kamu mudah Pasti bisa deh Lihat cowok yang gak baik Itu Excuse me Ketika aku masih kecil Yang kamu masuk, marah saya saat bodoh ya? Tentu Aku bilang, aku mudah Aku tahu apa yang orang yang buruk Nggak mungkin Dan kemudian Ketika aku kecil Aku merasakan Wow Bahkan orang-orang se-powerful Oprah Winfrey pun Atau Reese Withers pun Pernah mengalami Hubungan toxic Bahkan pelecehan Yang kamu gak duga di awalnya ya? Iya Mereka bisa mengalami hal seperti itu Dan setelah aku tunggu dewasa Aku merasakan Bahwa Toxic relationship itu Bukan selalu Oh Pacarku memukulku Yang artinya Physical abuse Bisa verbal Bisa juga Emotional Emotional Verbal Verbal Psychological Psychological Itu yang paling parah Itu yang paling parah Dan itu bisa dilakukan Lewat manipulasi Wuuuh Ini yang cewek pintar banget Anjay lanjut 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 You know what I mean? Yes Dan seorang laki-laki Terhadap perempuan bisa awalnya Mentri dia seperti ratu I love you so much You're the center of my world Mau itu mungkin memberikan affection yang banyak Atau mungkin hadiah apapun itu untuk menunjukkan cinta Yang namanya juga love bombing Dimana perempuan tersebut dibuat Merasa super special dan pokoknya nomor satu di dunia laki-laki itu And woman loves that Ya, of course I mean who does it? Marah, iya bener Iya Tapi Bagi seorang cowok yang memang gak punya karakter yang baik Itu sebenernya adalah manipulasi Agar nantinya saat Siapa dia sebenernya keluar Cewek itu akan menjustifikasi behavior tersebut dengan bilang Oh, pasti akan bisa kembali seperti dulu Pasti ini hanya fase Mungkin dia akan berubah Mungkin dia akan berubah Mungkin dia akan berubah But I'm sorry Guys It's not impossible But 99% of people in the world do not change Ada poin-poin dimana perempuan itu tidak menyadari bahwa mereka sudah masuk ke dalam sebuah hubungan yang tidak sehat Ya Nah, kalau kamu kan sudah belajar Tadinya kamu tidak berpikir seperti itu And then suddenly pemikiran kamu diperbaharui by your experience in relationship Ya, dan ini aku sebelum lupa harus mengatakan juga Ladies yang mungkin mengalami ini sekarang Mungkin kalian mikir Aku gak bisa ninggalin hubungan ini karena aku cinta sama cowok ini I love him so much I'm sorry ladies, but it's not love Apa yang kalian rasakan adalah ketergantungan Karena kalian rindu kepada perasaan yang pernah kalian alami dulu Saat laki-laki tersebut memberikan kalian semua attention yang dia miliki Semua kenyamanan 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 yang dia ingin berikan ke kamu It's not love Because let me tell you Love Doesn't hurt Yang dalam arti Of course Dalam hubungan yang sehat kadang-kadang kita bisa sakit hati sama partner kita Tapi yang aku maksud adalah Love doesn't hurt Orang yang benar-benar mencintai kalian gak akan menyakiti kalian secara Emotional Intentional Intentional Woooo Gila itu barusan kata-kata itu very-very cute quotes And someone who really loves you will support you and help you grow Ketika kamu mengalami toxic relationship You pasti Result yang terjadi adalah Negatif Negatif result It makes you Jadi orang yang berbeda gak sih? Sebelumnya dan sesudahnya Of course I mean here's the thing Dari Aku bilang aku pernah punya 2 toxic relationship yang Buruk Ya Well obviously toxic selalu buruk Apa yang aku bilang Mereka ini Berarti bukan kenangan yang pengen kau ingat Yang pertama aku belajar banyak Tapi ternyata belum belajar cukup Belum belajar cukup Baru yang kedua yang bikin aku seperti Wow Jadi ini adalah hidup Ini adalah masalah Jadi aku sama sekali tidak menyalahkan orang-orang di luar sana Yang mungkin gak langsung belajar dari pengalaman pertama mereka Jadi sebuah toxic relationship Memang butuh waktu Butuh kedewasaan Butuh keberanian untuk introspeksi diri Dan mau berubah Some people don't wanna change Some people sedihnya Merasa nyaman terus merasa sakit dan disakiti But that's not the type of person I wanna be Because I deserve to be happy We all deserve to be happy Karena banyak orang gak sadar Sedih itu ada addictionnya juga Jadi ketika kita sudah terbiasa dalam sebuah situasi Menjadi sedih Kita melihat sedih itu adalah sebuah ketergantungan di dalam hidup kita Yang kalau kita bilang Kita gak suka Tapi kita nikmatin Jadi bergantung kesitu Karena itu bermain unconsciously Di dalam pikiran kita Kamu juga ngalamin itu gak Pas kamu di toxic relationship Karena itu termus waktunya mungkin cukup lama Yang Kamu sempet Kayak talk to yourself Kayak Kok kita bisa terjebak dalam sebuah hubungan seperti ini Tapi kita membiarkan diri kita Di dalam sini Pernah gak kayak gitu? Mungkin pernah aku mikir Wow Ini perasaan gak enak banget ya Aku pengen keluar dari perasaan ini Tapi gak tau gimana Tapi Lagi-lagi mungkin Tuhan sayang sama aku Mungkin Tuhan membuka pikiran aku Jadi Dari dalam diri aku Aku tahu aku beruntung Aku selalu punya keinginan Untuk Bisa mencari solusi Dari masalah yang aku alami I think that is your nature Ya Itu bawaan kamu Dan aku juga akhirnya juga ngerti sekarang karakter kamu sedikit nih Akhirnya aku belajar juga Kamu adalah tipikal orang yang punya goal in your life Dan itu adalah salah satu hal positif Dimana seseorang itu akan terus maju No matter what Ya Dan aku bisa ngeliat hal itu Oke Aku mau lanjut Ke Aku nonton beberapa hal tentang kamu dulu Basically Kalau aku lihat kamu bukan orang yang terbuka di awal ya Enggak Oke Ada introvertnya ya Oh You know what You know Sampai detik ini pun aku selalu ketawa Karena orang-orang di sekitar aku sering berpikir Wah Cinta tuh orangnya confident banget Level confidence nya tuh level seribu Tapi emang itu yang kamu tunjukin Ya Tapi aku sebenarnya sangat introvert Lebih banyak lebih memilih untuk diam sendiri dibandingkan berbaur dan berbaur dan berbaur tentang banyak hal Susah banget untuk ngajak aku bergaul kecuali emang harus Hahaha Iya Aku lebih suka Bukan di rumah sih Tapi aku lebih suka kerja non-stop Dan bersama tim aku Yaitu manajer aku Tim inti aku ngobrolin masa depan Daripada misalnya main makan di restoran Gaul-gaul Kamu gak mau spend your time untuk hal yang akhirnya tidak ada benefit dan purpose yang kamu pengen kejat dalam hidup kamu kan? Itu bikin kamu menjadi seorang yang very perfect Perfectness ya Ambition? Oh, absolutely Oh, absolutely Woooo Jadi gimana caranya Kita laki-laki ini Untuk mendekati anda Sedangkan anda sendiri pintar membaca karakter seseorang Anda juga tahu bagaimana caranya untuk menghadapi orang yang berdasarkan Aku tidak tahu apa yang ada di dalammu Di dalam kecantikan ini, guys Di dalam kecantikan ini, guys Ada yang sangat bahaya Karena kamu lebih banyak menghabiskan waktu kamu dengan berdiam diri Berarti kan kamu lebih banyak self introspeksi Iya Aku banyak sekali introspeksi Dan bisa dibilang teman yang aku punya Karena teman dalam arti benar-benar sahabat terdekat ya Bukan teman yang Hai, yuk makan-makan Benar-benar teman Like, people I call my second family Itu mungkin satu tangan aku bisa hitung Like 5 Jadi sedikit kan? Mau gak mau kan? Jadi walaupun memang aku menghabiskan banyak waktu mikir Aku punya teman-temannya yang aku bisa ajak sharing juga Karena mereka pun punya filosofi hidup Dan insight hidup yang sangat-sangat menarik Jadi kamu suka orang yang terdekat ya? Ya Iya Apa yang akhirnya kamu bisa belajar dari orang seperti itu? Maksudnya yang berhubung dan berhubung dengan diri sendiri Kenapa aku suka terdekat? Ini jawab pertanyaan mana dulu ya? Soal cowok Memang aku rasa susah untuk dekat sama banyak orang Tapi ada Maksudnya, aku pikir itu mungkin Hanya sulit aja Tapi sama sekali, aku dalam fase di hidup aku Dimana aku juga belum mau masuk tahap yang serius Karena My career And my friends And my family Are everything to me Ya I agree with that I agree with that And not only that Kita hidup di abad ke-21 Dimana perempuan sudah di Berdayakan untuk bisa memilih Path dalam hidup mereka Aku tahu gak semua orang mempunyai privilege itu Tapi aku bersyukur kepada Tuhan Bahwa Aku punya orang tua Dan juga environment Yang udah memberikan aku kebebasan itu So dalam Perspektif aku Mau aku settle down di umur aku sekarang yang 20an Atau nanti 30an Atau bahkan 40an It doesn't matter Why? Karena Aku gak mau menikah untuk Bercerai Orang-orang Aku lihat disini banyak sekali buru-buru menikah Akhirnya Either mereka Saling Cheating on each other Atau mereka Tidak bahagia Atau mereka Ya akhirnya bercerai And I don't want that When I find my life partner I wanna try my best To make sure that it is Forever Ya Kalau orang disini Kulturnya adalah Usia segini udah harus nikah Kalau enggak akan jadi Omongan di masyarakat And bring that things to negative issues Ya see But that's the problem though Yang membuat aku sangat sedih adalah Banyak orang Bukan salah mereka ya Tapi salah didikan dan lingkungan Merasa bahwa mereka memerlukan validasi dari orang lain Untuk terlihat seperti mempunyai hidup yang benar Dan baik dan benar Ya But aku merasa selama apa yang aku lakukan Tidak merugikan orang lain Dan mudah-mudahan dengan karya-karya aku Aku bisa berkontribusi kepada masyarakat Dan membantu negara ini atau dunia ini lebih maju Then I'm on the right path And I'm doing what God is telling me to do Iya Dan kamu bisa berpikir seperti ini Pastikan ada yang menyebabkan itu Yang trigger you Ada dua hal yang aku lihat Something comes from your heart Something it comes from your mindset doang Dimana kamu want to create an image about yourself Tapi your heart not going there Nah yang aku mau tau Is it really from your heart That you're going there Or it just come from your mindset Dimana you're very smart I believe you read a lot of books I believe you talk with a lot of smart people Of course And that is make you very mysterious And attractive at the same time Thank you Iya Dan ini membuat laki-laki ini agak sulit kali Untuk mengenali kau Dan kadang-kadang Are you being manipulate also to a man sometimes? Manipulative? I don't think so You don't think so Manipulate in a good way also can happen Like Hmm Gue cuma pengen tau dia Gue pengen kenal Karena To know Karena iya boleh dong Manipulate enggak Tapi aku punya beberapa sahabat Bukan secara romantis ya Tapi bener-bener sahabat laki-laki Yang udah aku bukan manipulasi Tapi influence Agar Mempunyai hidup yang lebih berkualitas Dan ini bukan aku So I'm influencing Enggak Tapi cara aku Membantu orang tersebut Bukan dengan bilang Kamu harus gini Kamu harus gitu I just say hey Dalam hidup kamu punya pilihan Aku akan menanyakan ke kamu Pertanyaan-pertanyaan Yang kamu akan jawab Dengan sendirinya Dan kamu cari jawaban Dari jawaban kamu sendiri Apa yang kamu harus lakukan So what i do is Ask questions Sama seperti di dunia business Right? Kalau kita mau tau Misalnya kita menjadi investor Misalnya Denny Mau aku menjadi investor Business Denny Betul And you tell me about your business I'm gonna keep asking you questions Aku akan terus menanyakan pertanyaan Kepada Denny Untuk tau Denny sebenernya tau gak sih Apa yang dia omongin Business plan dia solid gak sih? And that's what i do with my friends Male or female Kalau mereka perlu arahan dalam hidup Aku gak akan bilang Kamu harus gini Tapi aku nanya terus Sampai mereka Menjawab Pertanyaan mereka sendiri Dan tau harus kemana Berarti itu salah satu alat kamu To detect To know Limit seseorang Untuk menjadi data buat kamu Untuk menjadi bahan pemikiran buat kamu Dan mengembangkan sesuatu Ya Oh itu dia cinta Laura Oke itu dia cinta Laura Ternyata selama ini yang kita lihat Mungkin Mungkin banyak orang Yang selalu teringat Maaf ya I bring you back On the past Dimana Kamu very famous Bukan karena orang ngeliat karyanya Tapi lebih ngeliat Kontroversinya ketika kamu berbicara Hujan itu becek Dan aku lihat kamu gak suka Bukan aku gak suka Aku gak suka Aku gak suka Dari karyanya itu sendiri Kalau aku bisa merubah satu hal Dalam karir aku Saat aku mulai di umur 12 tahun Waktu itu adalah I wish Ada orang Atau mentor Di saat itu Yang bisa benar-benar mengguide aku Dalam dunia entertainment Saat itu sama sekali gak ada Karena keluarga aku Kita gak ada yang latar belakangnya Entertainment Oke Bapak aku hotelier Memang aku pengacara Oke So, we're all very Corporate people Ya, different background juga Iya Jadi Karir aku 100% Di umur segitu Didikte oleh Management dan label aku Ya Dan Itu sangat wajar Gak mungkin anak umur 12 tahun Ngomong Eh Aku mau single Aku begini loh Pokoknya Kalo film harus begini Like you're 12 You don't know anything You know what I mean? So Aku gak menyalahkan siapa-siapa Tapi seperti Kebanyakan management Dan juga label Tentunya Yang mereka lakukan Akan Membuat karya-karya Yang disukai Mass market Ya Right? Dan Itu bukan hal yang buruk Tapi sayangnya Visi Yang aku punya Dalam pikiran aku Dan hati aku Untuk diri aku sendiri Dan kualitas Yang aku inginkan Buat diri aku sendiri Tidak sama Tidak sesuai Dengan visi mereka Dampaknya Dari discrepancy itu Antara apa yang aku Inginkan Dan apa yang mereka buat Membuat aku Sempat Not anymore Tapi sampai 2019 Merasa Gak nyaman Insecure Tidak bangga Dengan diri aku sendiri Dan Yang paling menyakitkan Buat aku secara emosional Adalah Orang-orang Mempunyai Impresi Dan pemikiran Yang sangat jauh Dengan siapa aku sebenarnya Oh iya Dan kamu gak bisa bikin Mereka semua Suka sama kamu Tidak Jadi Itu kenapa Aku tahu Apa yang aku lakukan sekarang Is coming from the right place Karena Apa yang aku lakukan Bukan lagi Untuk orang lain Apa yang aku lakukan sekarang Di 2 tahun terakhir ini Pure Dari diri aku sendiri Dan aku yakin Kalau kita konsisten Kalau kita melakukan Apapun dari hati From a place of love From a place of light Eventually people akan lihat kok And Aku merasa Emang itu yang Tuhan Tunjukkan ke aku I mean Look at you right now The questions you're asking me Semua berbasis dari Apa yang Denny udah lihat Dalam setahun terakhir Dari berbagai interview aku Aku yang aku pengen tahu Your nature Karena aku lihat Kamu fleksibel Depends on the situation Depends on the person You're gonna Bersikap Kamu akan bersikap The way they trick you Orangnya seperti apa Cara berfikirnya Bagaimana cara di ini Dan aku lihat kamu Cukup jauh melihat sesuatu Dari tatapan mata kamu Kamu membaca Gerak-gerik Segala macem Itu detail loh Ya Capek gak sih Jadi seorang cinta Laura Dengan se perfeksionis itu Ya Capek banget Capek banget Ya Kalau kamu capek Kamu kemana? Nah Ya Lagi Um Life has been so good And it's getting better In the last two years Karena Enggak lagi Kecapean aku Atau Disappointment yang aku rasakan Menjadi sumber stress buat aku Malah aku coba cari solusi So it's funny that you're asking me this Karena Dalam dua bulan terakhir Setiap pagi aku mempunyai ritual Selain meditasi Dengan breath work Aku juga menulis di dalam journal Apa perasaan aku yang aku rasakan Dan aku juga menulis berbagai manifestasi Apa yang aku inginkan Di dalam sebuah buku Di dalam sebuah buku Oke But Ini baru hari kelima Jadi sebelum kesini aku tadi nulis di buku aku Aku juga memulai journal Yang namanya The Journey to Self Healing Dimana setiap hari ada beberapa pertanyaan Ih gua merinding Prompt gitu Yang harus aku jawab Aku gak mau share banyak-banyak Karena It's okay Aku akan membuat sharing session Kalau aku udah siap Untuk meng-share nya Tapi Intinya aku hanya mau bilang Bahwa dari 5 hari aku melakukan Self Healing Journal ini aja Udah Banyak Yang aku pelajari diri-diri aku sendiri Yaitu Bahwa Perfectionism yang aku miliki Membuat aku capek And that shows me That's something I have to work on Bukan berarti aku gak akan menjadi seseorang Yang selalu berjuang untuk melakukan segala sesuatu Dengan kualitas tertinggi Ya harus dong Standar harus But I do have to make sure that my perfectionism Doesn't get in the way of me Succeeding and growing Ya Gitu Dan itu membuat kamu akan lebih light And Bahagia Ya Karena mungkin seperti yang kita obron dari tadi Kamu ingin mencari kebahagiaan utuh di dalam diri kamu The act of peace Yang kamu miliki Supaya kamu bisa deliver to other people Which is Banyak dari kita selalu berfikir bahwa Kalau kita pengen bikin orang bahagia Ya lakukan apa yang mereka suka Tapi kan tidak semua hal bekerja seperti itu Ya kan If you're not happy How do you expect to make other people happy? Ya If you're not happy Bagaimana cara yang kamu bikin orang happy Banyak orang kenal kamu Tapi mereka tidak kenal seutuhnya kamu Ya Dan itu yang sekarang transformasi yang aku lihat dari diri kamu Kamu bertumbuh dan berubah Aku lihat sekarang sudah mulai tumbuh sayap Gitu ya Kayak kupu-kupu selingga gitu ya Jadi selama beberapa tahun Terutama waktu kamu masih di luar negeri Kamu sedang dalam kepompong kayaknya Ya I needed the time I spent in the US to heal Karena waktu aku di US Terlalu banyak rasa marah Dan aku terlalu mengkritik diri aku sendiri Dan menyalahkan diri sendiri Sampai-sampai gak bisa melihat kebenaran Menghukum diri sendiri segitunya ya Iya And bagaimana akhirnya kamu bisa keluar dari itu? Menghukum Ini banyak banget nih Menghukum diri sendiri Hal Masih lagi dalam proses nih Enggak Sekarang as I said Pandemi Masa pandemi ini adalah masa yang Kita harus admit Sangat Sulit Buat semua orang Apalagi untuk teman-teman di luar sana yang membutuhkan You know Bekerjaan tetap muka Supaya bisa tetap survive Tapi aku selalu bilang ini Buat aku masa pandemi ini Kalau secara pribadi Spiritual Emosional Sangat membantu aku Ini saat kita bekerja dengan diri kita sendiri Yes To acknowledge ourself Lebih mengenal diri kita lebih baik Hmm Bagaimana aku berubah dari Menyalahkan diri sendiri dan menghukum diri sendiri Ke cinta yang sekarang adalah Aku belajar untuk memaafkan And it's hard It was hard It was hard Untuk your nature Ya Orang kalau punya nature temper yang tinggi It's very hard Ya Untuk delapan tahun Dari 2011 Sampai 2019 Aku pikir aku udah memaafkan waktu pulang dari Amerika At least On the surface Ya You know secara logika aku udah Maafkan But Baru saat pandemi aku belajar Oh Memaafkan itu Bukan Berarti kita bilang Oh aku maafin kamu Terus life goes on Memaafkan itu buat diri kita sendiri Karena Kita Layak Untuk Tidak Terus Tenggelam Dalam Emosi Dan juga rasa sakit yang orang lain udah berikan kepada kita And it's only when we let go That we can truly be happy and move on Thank you Oh gitu dong Thank you That is a very good word Thank you for sharing to us Inilah dia cinta Laura